Halo teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia Nah kembali lagi bersama saya di channelnya Panyasona Oficial ya Di video hari ini saya ingin meminta bantuan Ke teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia Yang sudah nonton video saya hari ini Oke singkat ceritanya seperti ini Beberapa waktu yang lalu itu ada konsumen Pengen belanja sebuah senapan angin Ini tiga orang, dari tiga orang ini berbeda wilayah Jadi satu kalau gak salah dari Riau Satu dari Kalimantan Satu lagi dari Bali Kalau gak salah ya Tiga orang ini pengen belanja sebuah senapan angin Dengan budget anggaranya 2 jutaan Nah yang mereka pilih itu dari dua unit senapan angin jenis ini Nah bingungnya ya karena harganya itu juga berbeda Dari spek detailnya juga berbeda Tapi kalau dari segi performanya Masing-masing senapan angin jenis ini sebenarnya hampir sama Dilihat dari segi akurasi dan power Cuma yang membedakan disini dari segi bentuk Tampilan luar dan ada beberapa model mekanik mesin yang membedakan Nah ini kira-kira nih teman-teman sobat-teman yang ada di seluruh Indonesia yang nonton video saya hari ini Merekomendasikan senapan angin yang mana untuk tiga konsumen yang kemarin menghubungi kami Ya yang pertama itu senapan angin PCP Terminator Atau yang Ruger Terminator seperti ini Oke Nah sebelum saya menjabarkan ada perbedaannya dimana dan mungkin teman-teman bisa bantu Memilihkan dari konsumen pancasuna ofisial yang kemarin pengen order tapi bingung Dengan budget anggaran 2 jutaan Di bawah 2 juta lah ya Di bawah 2 jutaan Itu bisa teman-teman nanti tulis di kolom komentar Siapa tahu nih request-request dari teman-teman Teman-teman yang paling banyak ya Nanti pilih senapan angin yang mana Insya Allah teman-teman yang pengen order yang ini Dari Riau, dari Kalimantan, dan dari Bali Tertarik dan segera belanja Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam Teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap, ready? Kita coba langsung saja mulai Yuk kita mulai Nah kita akan bandingkan dulu nih Kira-kira dengan budgetnya harganya berapa Karena 2 senapan angin jenis ini Dari segi harga berbeda Dari segi tampilan luar juga berbeda Oke, kira-kira nanti untuk informasi yang saya sampaikan disini Teman-teman bisa memberikan suara terbanyak Menurut keyakinan dan hati nurani teman-teman ya Soalnya senapan angin jenis ini nanti kita akan kirimkan ke 3 konsumen yang kami Yang kemarin sudah menghubungi kami lewat WhatsApp Yang pertama, senapan angin PCP Terminator Ruger Terminator, mohon maaf PCP Ruger Terminator ini bisa dilihat Senapan angin jenis ini dibantu dengan harga sekitar 1.900.000 rupiah Ya masih dibawa 2 jutaan Oke Nah untuk fiturnya ada apa saja? Kita bahas Untuk senapan angin jenis ini Fiturnya itu sudah bisa menggunakan namanya Magazin Rotary Bahan chambernya sama dari bahan kuningan Terus untuk tabungnya juga dari kuningan Panjang larasnya dia menggunakan laras 70 cm Terus untuk modelnya model serombong ya untuk larasnya Sedemikian rupa bisa dilihat ya Oke Dan sudah ada namanya gas kokang di bagian sini Manometer juga sudah tersedia Lengkap Sebentar Ini untuk manometernya Kalau jenis ini di depan ya Nah Jadi lebih mudah untuk cek tekan anginnya Terus apalagi ya Untuk kemampuannya sama sebenarnya Dari harga 1.900.000 rupiah ini Kemampuan akurasinya maksimal Yaitu 50-85 meter Tapi untuk di jarak itu harus menggunakan teleskop Terus Senapan angin jenis ini juga sudah dilengkapi dengan namanya visir manual Yang terpasang di bagian tengah seperti ini Jadi Teman-teman bisa menggunakannya Senapan angin jenis ini Segala aktivitas outdoor Hunting dan lain sebagainya Oke Terus Apalagi ya Oh ya Senapan angin jenis ini juga sudah bisa dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung Teleskop bisa Pakai peredam juga bisa Pakai bipod Pakai mimis lokal Ataupun mimis impor Bisa Selama kalibernya 4,5 mm Jadi dengan anggaran 1.900.000 rupiah Teman-teman sudah dapat senapan angin big game Ya ini yang PCP Roger Terminator dulu ya Sudah ada magazinya Sudah dapat peredam bonus Dan lain sebagainya Oke Jadi itu Lebih unggulnya Tabungnya ini kan menggunakan tabung 25 mili ya Bahannya kuningan Maksimal tekanan angin yang bisa ditampung Dalam senapan angin jenis ini Standar 2000-2500 PSI Jangan sampai over Dan jangan sampai habiskan angin total Oke Jadi itu Mereka diperhatikan Larasnya Larasnya 70 cm Ya Dapat beberapa bonus juga Bermagazin Bisa untuk big game Nah ini yang PCP Roger Terminator Dengan harga segitu Teman-teman bisa nanti Mereka terimbangkan Dengan yang PCP Terminator saja ini Dengan harga yang ranknya itu Di bawahnya Harganya di bawahnya Karena ada beberapa fitur Yang berbeda Dari senapan angin PCP Roger Terminator Dengan PCP Terminator ini saja Oke Kita coba bahas berikutnya Kalau PCP Terminator ini Ya Untuk Bahannya itu Rata-rata hampir sama Dari chambernya Itu menggunakan bahan kuningan Terus Tabungnya juga dari bahan kuningan Sudah bermagazin juga Ya Terus Untuk set liver Atau kokangnya Sudah menggunakan kokang samping Ada cancel kokangnya juga Sudah ada visir manualnya Sama kan Dengan yang PCP Roger Terminator Persis Ada manameter juga Nah tapi manameternya Kalau yang PCP Terminator Bukan yang Roger ya PCP Terminator ini Berada di bagian samping Sebelah kanan Tapi ya kalau yang tadi Yang Roger Terminator ini Kan dari ujung depan Tabungnya Tapi sama Untuk speknya itu Hampir-hampir sama Dari segi tabungnya Itu menggunakan tabung OD 25 mili Panjang larasnya 60 Ya Jadi itu Nah Terus Apalagi ya Fitur-fitur yang lain Nah senapan angin jenis ini Bisa dikombinasi dengan berbagai Aksesoris senapan angin juga Teleskop Berdam Bipod Bisa Terus Bisa untuk big game Buruan babi Biawak monster Dan sebagainya juga bisa Segala aktivitas untuk Di luar berburu ya Di luar hunting Itu yang kayak Olahraga menembak Untuk challenge Terus Untuk sekedar hobi Ataupun koleksi Senapan angin ini Juga bisa Nah Yang membedakan Dari dua ini Sebenarnya Yang paling dominan Yang bisa teman-teman Cek secara Kasat mata Simpelnya Seperti ini Dua senapan angin jenis ini Sebenarnya memiliki Fitur yang hampir sama Dengan bahannya Juga sama Cuma yang membedakan Dari segi Tampilan luar saja Dan Dari panjang Larasnya Ya Kalau yang PCP Ruger Terminator tadi Ya Panjang larasnya 70 cm Kalau yang Terminator saja Itu larasnya 60 cm Dengan harga Yang PCP Ruger Terminator Rp 1.900.000 Dapat magazin Kalau yang PCP Terminator ini Tanpa ini ya Yang ini Yang saya tunjuk ini Itu harganya Rp 1.750.000 Selisihnya Sekitar Rp 150.000 Jadi Teman-teman Boleh nih Memberikan suara Kira-kira Dengan anggaran Seperti itu Cocoknya Mau pilih Senapan angin Yang mana Oke Kalau yang PCP Terminator Dikombinasi dengan Teleskop yang ukuran Kecil standar Jatuhnya masih Di bawah Ya masih Pasnya Di angka Rp 2.000.000 Tapi kalau Yang menggunakan PCP Ruger Terminator Dikombinasi dengan Teleskop dengan Harga standar Jatuhnya nanti Di atas Rp 2.000.000 Ada plus minusnya Dari 2 unit Senapan angin Jenis ini Kira-kira Teman-teman Suka yang mana Mau memberikan suara Terbanyak yang di mana Nanti untuk suara terbanyak Akan saya rekomendasikan Ke konsumennya Panasuna Oficial Tiga orang Dari yang pertama Riau Kalimantan Dan Bali Kira-kira Nanti mereka juga Suka yang mana Soalnya saya juga Bingung nih Merekomendasikan Pilih yang mana Sebenarnya 2 senapan angin Jenis ini Sama persis Untuk dari Spek detail Dan Keugulannya Tapi yang membedakan Dari segi tampilan luar Dan panjang larasnya Ini aja Oke Bebas Teman-teman mau pilih yang mana Teman-teman mau memberikan Suara terbanyak yang mana Pastinya kami tunggu Informasinya Secepatnya Yang minimal Nanti kita tunggu Maksimanya ya Maksimanya kita tunggu Satu minggu Setelah video ini rilis Kalau sudah rilis Nanti kita akan Cek datanya Seberapa banyak Teman-teman pilih Senapan angin A Yang A ini PCP Regul Terminator B PCP Terminator Kira-kira Teman-teman Banyak yang pilih Mana Oke Kami tunggu Satu minggu Setelah video ini rilis Setelah itu Nanti kami akan Memberikan informasi Secara berkala Ke konsumen Dan semoga Ya Teman-teman cocok Oke Oke Teman-teman sobat hunter Di seluruh Indonesia Mungkin video kali ini Cukup sekian ya Sebelumnya Saya mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Bagi teman-teman sobat hunter Nanti yang memberikan Jawaban Memberikan komentarnya Kira-kira Dari penjabaran Yang saya jabarkan tadi Dari informasi Yang saya sampaikan tadi Lebih Cenderung Teman-teman suka Yang mana Ya Terlepas dari Bentuknya yang membedakan Dari segi harga Yang berbeda Dari tampilan yang membedakan Dan lain sebagainya Nah bebas teman-teman Pilih yang mana Nanti untuk pilihan terbanyak Atau suara terbanyak Akan saya informasikan Ketiga konsumen Panasional ofisial Yang kemarin Sudah menghubungi Via WA Satu dari Riau Satu dari Kalimantan Dan terakhir dari Bali Yang pengen order Dua senapan angin jenis ini Tapi masih bingung Pilih yang mana Oke Sekaligus Saya mau ucapkan Banyak-banyak Terima kasih juga Bagi teman-teman sobat hunter Yang kemarin sudah order Yang hari ini juga Yang sudah order Terima kasih banyak Semoga produk dari kami Bisa memberikan Manfaat lebih Bisa memberikan Berkah tersendiri Oke Itu aja Dan Saya perwakilan dari Panasional ofisial Harus pamit untuk diri Sekali lagi Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng Channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Update video menarik Di setiap Rilisan terbaru Video Informasi apapun Berkaitan dengan senapan angin Dari Panasional ofisial Oke Saya ramai untuk diri Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam satu laras Dari Kediri Jawa Timur Oke kami tunggu ya Informasinya Dan kami tunggu Untuk komentarnya Terima kasih telah menonton